Pada presiden yang pertama, kita menekankan bahwa penghuni Rusunawa itu adalah masyarakat berpengaruh yang tidak. Masyarakat yang berkat untuk mendapatkan perlindungan dan mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah. Untuk itu, kebijakan yang diterapkan dalam rangka pengelolaan Rusunawa ini sudah harus pas, harus berdasarkan pada pertimbangan kisi kemanusiaan dan kondisi objektif berdasarkan kemampuan yang melatar belakanginya. Dan situasi hari ini, sedang pandemi seperti ini, tentunya kita harus lebih bijaksana. Dan dari hasil komisi 3 disini, kita meminta kepada masyarakat atau pada warga yang menemukan ini juga kita sampaikan bahwa karena Rusunawa yang namanya Masyarakat dan Sewa, ya tentunya ada batas waktu dan ada kewajiban yang harus diselesaikan. Maka kewajiban yang diselesaikan, kemudian dia akan menempati kewajibannya, kita bisa upayakan untuk bisa menghubungi kembali. Nah mudah-mudahan ini ada detik temu, kita tidak ada lagi pengusiran, tidak ada lagi tindakan-tindakan sebagaimana gelombang pertama yang terjadi. Dan saya berharap pendekatan pada sisi pendekatan humanis, pendekatan kemanusiaan dengan mempertimbangkan sisi kondisi sosial yang karmis. Saya kira itu adalah jalan keluarnya untuk menyelesaikan perusahaan di Rusunawa ini. Ada berapa kakak keluar yang kakak keluar? Ada 47 kakak. Dan kalau kemudian kita bicara pada pelanggaran, ada 6 tahun dan lain sebagainya. Saya kira dalam situasi yang darurat, wali kota bisa mengeluarkan kebijakan diskresi. Terkait dengan perpanjangan waktu, terkait dengan dia menurut wajibannya kemudian diberikan hak kembali untuk menempati. Itu diskresi semacam itu masih sangat dikumpulkan. Kita mendorong wali kota untuk bisa lebih bijak untuk mencikapi kondisi yang saat ini terjadi. Termasuk meminta wali kota untuk meluarkan kebijakan diskresi.